Pemerintah Kota Depok, Jawa Parat berencana membangun pusat keramaian baru di wilayah Sawangan dan Bojongsari. Dalam rangka, pemberataan pembangunan Pemkot Depok membangun alun-alun berkonsep hutan, taman kota, dan tempat pusat bisnis baru. Inilah ilustrasi pembangunan pusat keramaian di Kota Depok yang akan dibangun di wilayah Sawangan. Dalam upaya pemberataan pembangunan, pemerintah Kota Depok membangun alun-alun berkonsep hutan, taman kota, dan tempat pusat bisnis baru untuk meningkatkan perekonomian. Pembangunan di wilayah Sawangan dan Bojongsari seiring bertambahnya pertumbuhan penduduk di Sawangan dan Bojongsari. Tingkat kepadatan penduduk Sawangan dan Bojongsari yang terendah di Kota Depok mencapai 7.320 jiwa, sedangkan pembangunan diharapkan menjadi daya tarik investor baik perumahan ataupun bisnis. Saat ini ada 5 zona pemerataan pembangunan agar tidak ada lagi image Margonda Sentris yang berpotensi diantaranya Cinerelimo dan Sawangan dan Bojongsari. Nah ini kita bagi zonanya itu 5 zona pembangunan atau pemerataan pembangunan ya, yang potensial dan terus kita gesai ini 2 yaitu Cinerelimo dan Sawangan Bojongsari. Pemerintah Kota Depok juga mendukung pembangunan rumah sakit swasta bertaraf internasional di Sawangan yang peletakan batu pertama sudah dilakukan Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil pada beberapa waktu lalu. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews, laporkan.